Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya mau bikin roti manis yang super lembut banget empuk banget dan ini bikinnya sangat mudah sekali tidak perlu pakai mixer tapi hasilnya dijamin empuk banget nah langsung saja ke bahan-bahannya disini saya pakai susu cair hangat 200 ml kemudian saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir aduk-aduk sampai gulanya larut lalu saya tambahkan lagi 1 butir telur kocok hingga pecah dan tercampur merata kemudian saya kasih ragi keringnya disini 1 sendok teh aduk-aduk juga sampai tercampur merata lalu saya akan aktifkan raginya ini selama kurang lebih 10 menitan sambil nunggu raginya aktif disini saya siapkan terigunya saya pakai terigu protein tinggi sebanyak 12 sendok makan ukuran munjung dan ini benar-benar munjung banget ukurannya lalu saya tambahkan susu bubuk 3 sendok makan aduk-aduk hingga tercampur merata lalu di bahan cair tadi tuangkan ke dalam terigu pelan-pelan saja sambil diaduk pakai sepatula seperti ini kalau sudah seperti ini saya akan tambahkan margarin kurang lebih 2 sendok makan margarin lalu saya cairkan dulu sebelumnya kemudian saya tambahkan disini sejumput garam kemudian tuangkan ke dalam adonan tadi kalau sudah aduk-aduk lagi pakai sepatula seperti ini dan kalau dirasa ini agak susah sekarang mau saya aduk pakai tangan saja dan pastikan sebelumnya ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya jadi aman biar mudah saya pindahkan ke papan kerja untuk menguleninya dengan cara seperti ini saja kemudian banting-banting adonan ini biar tidak capek ya tujuannya sambil digilas-gilas ya teman-teman seperti ini dan ini adonannya agak lengket di tangan tapi tidak usah khawatir nah kalau sudah kalis bulatkan adonannya kemudian saya akan masukkan ke dalam wadah dan sebelumnya ini sudah saya olesin dengan margarin dan saya akan istirahatkan lagi selama kurang lebih setengah jam tutup dengan kain bersih atau juga dengan plastik seperti ini nah ini adonannya sudah mengembang dan sekarang mau saya tuangkan saya pindahkan ke papan kerja dan akan saya kempeskan angin yang ada di dalamnya adonan ini kemudian saya pipihkan dan saya akan bagi adonan ini menjadi 7 bagian karena saya mau bikin rotinya agak besar-besar kalau mau rotinya agak kecil boleh dibagi menjadi 10 bagian atau terserah yang kalian mau kalau sudah ambil satu bagian ini kemudian dengan cara dilipat-lipat seperti ini lalu bulatkan bulatkan seperti ini dan lakukan semuanya ini hingga selesai nah ini semuanya sudah saya bentuk dan sekarang mau saya tutup lagi pakai plastik atau pakai kain bersih dan saya akan istirahatkan lagi sampai dia mengembang selama kurang lebih 10 menitan aja ya nah kalau sudah mengembang seperti ini saya akan bentuk rotinya dan kasih sedikit terigu biar tidak lengket ambil satu adonan kemudian saya akan gilas dengan rolling pin seperti ini saya akan bikin rotinya memanjang nah bagi kalian yang mau rotinya diisi boleh diisi dengan coklat atau keju atau apapun isiannya kemudian gulung roti seperti ini dan pinggirnya ini ditipiskan biar nanti rotinya melek merekat nah cubit-cubit bagian kanan dan kirinya biar rotinya nanti tidak terbuka susun di loyang kalau sudah dengan dialasi dengan lakukan semuanya hingga selesai nah ini satu loyang ini saya bikin lima roti ya teman-teman kemudian mau saya istirahatkan lagi sampai rotinya benar-benar mengembang jadi tiga kali profing ya kalau sudah seperti ini ini siap untuk dipanggang sebelum dipanggang saya mau olesin dulu dengan susu cair dan pastikan sebelum dipanggang ovennya itu sudah dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit dengan suhu api atas bawah dan dengan suhu dengan api atas bawah dan suhu 180 derajat dan ini saya juga taburin wijen putih diatasnya dan sebelumnya ini wijennya sudah saya sangrai juga jadi nanti gurih banget ya wijennya nah sekarang siap dipanggang saya akan panggang selama 20 menit kurang lebih tergantung oven kita masing-masing saja kita tunggu selama 20 menit dan sekarang rotinya sudah mateng nah sekarang selagi masih panas begini segera diolesin dengan margarin tujuannya agar rotinya itu walaupun dia dingin nanti tetap lembut teksturnya dan tidak kering dan ini warnanya juga nanti cantik mengkilap seperti ini ya olesin margarin sampai merata tunggu agak dingin ya dan saya mau cobain ambil satu rotinya dan kita akan lihat hasilnya seperti apa nah teman-teman terlihat kan ini hasil rotinya kelihatan berserat seperti ini dan ini lembut banget tuh seratnya keluar seperti ini dari teksturnya sudah kelihatan ini rotinya lembut banget dijamin dan ini empuk banget teman-teman kita lihat ya nah ini empuk banget dan ini empuknya tahan sampai 3-4 harian walaupun di suhu ruang ya tuh rotinya nah selamat mencoba ya teman-teman ini rotinya manis dan gurih banget terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat dan wassalamualaikum terima kasih